Bertempat di Gedung Abadi Convention Center, Universitas Batanghari Jambi, kami sepagi melakukan rapat senat terbuka dalam agenda wisuda yang ke-40. Kali ini, Unbari meluluskan 467 wisudawan terbaik dari 73 program studi serata 2 atau S2, dan 391 program studi serata 1 atau S1, serta 3 orang dalam jenjang pendidikan diploma 3 atau D3. Rapat senat kali ini berjalan dengan hikmat dan haru. Rektor Unbari Fahruddin Razi memimpin langsung pengukuhan para wisudawan. Selain itu, keberhasilan juga ditandai dengan penaburan beras kunyit kepada wisudawan sebagai simbol kesuksesan dalam menempuh dunia kerja. Saya selaku Rektor Universitas Batanghari dengan kewenangan yang ada, mengukuhkan saudara-saudari sebagai serjana baru Universitas Batanghari pada wisuda ke-40. Rektor Unbari Fahruddin Razi mengatakan, persaingan kerja yang berat serta memasuki era global sekarang ini, para mahasiswa serta lulusan Unbari harus lebih kreatif dan inovatif. Fahruddin Razi juga menyampaikan bahwa Unbari juga menciptakan lulusan yang mandiri, bukan hanya mengharap pekerjaan, tetapi harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, dirinya berharap para wisudawan bekerja secara profesional hingga mencapai kesuksesan. Jadi dia bagaimana pun juga yang belum bekerja dia harus benar-benar harus kreatif, harus inovatif bagaimana mencari lapangan kerja, bagaimana mencari membuat kerja. Saya lihat dalam research study yang dilakukan di Unbari ini kepada di masyarakat, Alhamdulillah sekarang di mana-mana sudah ada lulusan Universitas Batanghari ini banyak dipakai oleh swasta maupun negara.